Hai pencoba lagi dengan komponitv kali ini kita kedatangan seorang tamu seorang seniman seorang perupa yang kebetulan ikut dalam pameran art on paper jilid satu beliau adalah Hai apa nih bung meus apa mas meus 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 mas boleh enggak mas 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 meus mas meus pras itu nama senimannya ya nama lengkapnya mas nama lengkapnya agak panjang prasnya itu prasetyo di tengahnya masih ada lagi terus di depan meus masih ada lagi selamat datang mas meus selamat malam selamat terima kasih mas dedek dan teman-teman ya oke ah mas meus terima kasih telah hadir di kompeni art n e kat kompeni kebetulan mas meus ikut dalam pameran art on paper ini sebelah seniman kita menampilkan art on paper jilid satu kalau bisa dilihat lukisannya ada di belakang ini ya ya ada dua mas meus kita akan membahas sedikit Hai mungkin profil atau mungkin sedikit proses berkarya anda atau mau curhat juga nggak apa-apa mas nggak apa-apa mau curhat nggak apa-apa jadi kita bebas saja ngomong santai Mas karung ngopi Oke mas meus jadi ketika saya membuat pameran art on paper bayangan saya ini adalah Hai eh sebuah karya di atas kertas karya lukis atau karya seni rupa di atas kertas yang saya tangkap yang saya tangkap adalah pertama mungkin drawing-nya drawing jet air sketsa atau grafis murni gitu kan ternyata ada dua perupa eh termasuk mas meus ini menghadirkan karya akrilik di atas kertas gitu ya Oke mas meus pertimbangannya apa mas mus kalau kita ngomongin akrilik di atas kertas kebanyakan orang akrilik mesti di atas kanvas ya ya kan Hai apa yang menarik dengan akrilik di atas kertas gitu ya 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 mungkin mas meus punya karya-karya di atas kanvas ya ya karya saya memang kebanyakan kanvas tapi biasanya untuk apa apa menyelingi waktu agar tidak bosan menghadapi kanvas itu saya main-main di atas kertas gitu jadi ketika berhadapan dengan akrilik di kanvas saya bosan kemudian sambil kertas main-main di situ ya biasanya saya ngeblok ngeblok dulu terus baru bikin obyeknya atau tekstur semu dan lain sebagainya jadi sebagai selingan meskipun nanti pada akhir prosesnya itu tetap-tetap jadi karya yang sejajar karya dengan kanvas kanvas ya ya apa yang mendorong membuat itu tadi ya semuanya itu ya kan apa eh hanya selingan atau sebenarnya gini Mas Meus ada enggak sih posisi menurut pandangannya Mas Meus ya karya di atas kertas perbedaannya karya di atas kertas dengan karya di atas kanvas kita ngomongin media kemudian menggunakan akrilik kita kan ya segi teknisnya atau segi laku nih kalau di kertas itu tergantung kertasnya kita pakai kertas merek berbeda nanti hasilnya akan berbeda tapi kalau kanvas itu rata-rata hampir sama dan bersama ya terus yang murah sama yang mahal sama hampir sama tergantung jenis kanvasnya aja mau yang serat serat apa serat halus atau serat kasar Nah kalau untuk nilai ekonomisnya di negara kita karya kertas memang memang belum belum dapat tempat belum mendapat tempat seperti kanvas tentu saja karena pertimbangan keawetan dan lain sebagainya nah kertas-kertas yang produksi di negara kita kan masih mengandung asam jadi kita simpan lima tahun itu sudah menguning Nah untuk produk-produk kertas yang bisa awet puluhan mungkin sampai ratusan tahun itu memang kita harus ekspor dari luar negeri Oh gitu mereka tidak mengandung asam gitu jadi memang pertimbangannya itu ya masnya berbandingan kalau misalnya kita berkarya di atas kertas tergantung kertas yang kita pakai ya ya bukan dari media cat atau tinta ya Hai ada kesulitan Mas ketika aneh Mas menggambar di kertas dengan menggunakan akrilik sebelumnya Anda menggunakan kanvas gitu kan ya Hai kalau kesulitan sih saya pikir nggak ada ya karena ketika berproses kertas otomatis kita sudah harus menyesuaikan dengan karakter cat karakter media yang kita pakai kertas yang kita pakai jadi saya memperlakukan kertas sama dengan perlakukan kanvas ya jadi saya tidak saya tidak berpikir bahwa kalau kertas itu harus drawing atau harus cat air atau akwarel nggak saya perlakukan sama dengan kanvas ya oke ya kebetulan ada dua perupa yang ikut di art on paper ini Mas Meus dan Mas Ifat ya yang menggunakan kertas tapi akrilik di atas kertas mas kita tidak ngomongin karya dululah ngomongin karya lebih kayaknya kalau Mas Meus lebih muasai daripada saya kita ngomong pribadi Mas Meus sih oke Mas Meus asli juga Mas saya kebetulan asli Jogja asli Jogja lahir di Jogja Hai pernah mengenyam pendidikan seni khusus atau pernah eh SMSR pernah isi tapi enggak lulus Oh enggak penting enggak penting yang penting karya yang penting ya karya diisi seni murni ya sudah berapa lama ini Mas berkat Anda berkarya ini eh kalau berkarya saya hitung dari mulai saya pameran ya ya saya pameran mungkin sekitar tahun dua hari dari sejak SMSR lah ya 2003-2004 SMSR tahun berapa Mas lulus 2004-2004 ya udah lama sekali ya Mas Meus harapannya apa Mas kalau misalnya berkarya di atas kertas ini gini nih eh pikiran saya waktu membuat art on paper itu kan sebenarnya adalah mengembalikan roh seni rupa itu kembali ke roh awalnya kan ketika orang zaman dulu belum ada kanvas mungkin Hai mulai skat dari zaman itu dengan kertas itu kan sekarang ini kok kertas kayak belum dapat tempat itu kan ya mungkin salah satunya adalah kenda masalahnya adalah tadi itu ya ya perawatan dan apa umur yang tidak panjang gitu kan tapi kan teknologi sekarang sudah 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 bagus ya dengan kertas yang ada sekarang atau pelapisannya supaya biar karya itu awet di atas kertas eh menurut Mas Meus gimana Mas pandangan Mas Meus tentang karya kertas ini Mas apakah bisa mengangkat kembali atau saya lihat karyanya juga dahsyat ini akrilik di atas kertas itu kan saya inget waktu pelajaran sekolah dulu saya pakai chat poster tapi di atas kertas gitu kan ya dulu chat poster namanya Mas chat poster ya hampir sama kan sebenarnya itu ya ya hampir sama cuman karakternya berbeda karakternya nah itu anda gimana Mas karya kertas ini yang akan datang ya Hai saya pikir sih untuk Hai nasib karya kertas ya nasib karya kertas entah itu drawing cat air aquarel atau teknik apapun ya sebenarnya eh Hai kuncinya ada di generasi mineral kita sekarang generasi miliar yang sekarang lebih kepada ke internet lebih kepada ke digital industri ya pengaruhnya eh pengaruh industri di bidang seni rupa itu kan ya dan generasi miliar sekarang kan tidak begitu itu mengenal apa itu kertas mereka membaca buku melalui e-book mereka mendapatkan materi dengan googling dan mereka sangat jarang atau bahkan tidak membaca buku yang dimana buku adalah sumber sumber ya jendela yang mu dan harus menggunakan kertas nah kertas kuncinya jadi kadang dianggap sangat kuno dan lain sebagainya tapi untuk eh sebagian orang ya mungkin belum banyak itu menjadi salah satu koleksi yang menarik karena tentu saja dengan kesulitan perawatannya harus dengan ruangan ber-ac dengan suhu tertentu agar tidak terlalu kering atau tidak terlalu lembab Hai yang saya pikir bisa sih untuk meningkatkan dengan raya ekonomi atau kolektifitas melalui media kertas itu ya artinya sekarang ini industri seni rupa industri lukis lukis ya khususnya ini kan di Indonesia ini sudah sudah mendapat posisi yang bagusnya ya ya untuk industri ya artinya karya-karya seni rupa karya-karya seni lukis ini baik dari kalangan senior di atas kita atau di bawah kita ini sudah sudah mulai ini nah cuman kita kembali lagi eh kertas ini apakah akan menjadi mendapat tempat mas kira-kira mendapat tempat untuk sebagai karya industri gitu kan karya industri seni rupa karena memang saya justru saya unik sekali kalau saya lihat karya kertas ini unik sekali medianya banyak Hai semua perubah aku saya akan bisa Hai tapi ketertarikannya itu yang jarang orang gitu loh jarang orang yang suka gitu ya memang kendalanya tadi itulah ada perawatannya ganteng kira-kira kedepannya ada tempat nggak nih mas karya kertas ini ya pandangan mas musuh pasti ada sih cuman kalau kita gali lebih dalam nanti musuh kita nanti ini Greenpeace kita pasti punya musuh ya musuhnya sama mas Greenpeace Greenpeace ya padahal ya sekarang kita sudah punya teknologi untuk darulang kita menggunakan kertas-kertas bekas di darulang terus bisa dimanfaatkan kembali itu sih sudah menjadi perobosan baru bisa digunakan lagi ya jadi saya kira tidak punya masalah dan pasti nanti akan punya tempat lah ya ya kendalanya di musuhnya Greenpeace bener juga tapi kanvas juga bisa luas musuhnya Greenpeace iya kanvas itu kan enggak murni apa ya mungkin mesti ada campuran dari alam kan itu sebenarnya tapi memang yang kelihatan adalah kertas gitu kan kayu serat ini tapi sekarang dengan adanya daul ulang saya yakin mungkin arahnya akan ke situ Mas iya dan daul ulang itu memang kualitasnya sekarang ini sudah cukup mumpuni Mas ya ada keinginan untuk membuat karya kertas diatas kertas daul ulang Mas sebenarnya sih ada karena daul ulang termasuk media yang unik dan pastinya akan mempunyai karakter berbeda ya dengan kertas-kertas keluaran pabrikan lainnya lebih sulit ya masih kayaknya ya lebih sulit ya pastinya akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan karakter medianya ya betul-betul tapi menarik misalnya karya nyedenan ini ini di belakang ini ada karyanya nyedenan single apa nih Mas single origin dan lover tapi itu kopi itu masih iya iji kopi iji kopi sebenarnya pas juga di sini iya iya ditinggal gimana nggak boleh ini saya pesannya juga single origin oh diminum dulu Mas ini kopi ini dari company coffee ya terima kasih kompani saya juga penikmat kopi dari wess ya gimana kopinya kompani mas enak 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 lah ini ini saya tadi beli kintamani ya balik kintamani single origin enggak usah beli mas nanti mas oke mas meus dari berbagai karya di sini mas art on paper kira-kira pandangan mas meus atau saranlah buat art on paper ini saya kita rencananya akan berjilid ya dengan art on paper ini akan berjilid karena memang media kertas itu kan banyak sekali ya kita mungkin akan berjilid mungkin tema besok akan bertema gitu kan kira-kira kalau menurut mas meus dengan AOP ini gimana mas pandangannya mas apa ya saran 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 ya saya kira masih masih banyak yang bisa digali untuk kertas seni bermedia kertas nanti masih banyaklah bisa origami dan lain sebagainya itu juga bentuk seni dengan lipatan-lipatan kertas atau instalasi yang menggunakan kertas masih banyak yang bisa digali tapi dengan jendengan tadi ngomong musuhnya green peace tapi enggak apa-apa lah kita artinya kita tidak menggunakan kertas yang kita beli kita berharap para seniman atau perupapun ketika membuat karya itu menggunakan kertas yang didaur ulang harapannya kan seperti itu bahkan bentuk-bentuk karya yang tiga dimensi pun menggunakan kertas itu tidak menggunakan kertas yang kita beli tapi musuhnya juga ada lagi mas pabrikan pabrikan ketika kita tidak membeli kertas pabrikan mati ya sebenarnya sih apa ya ya wangsin awang lah sebenarnya mas kita kalau kita ngomongin kertas memang sebenarnya awalnya kita adalah mengembalikan roh seni rupa itu kan ada di kertas sebenarnya dari dulu kan oke waktu dekat ini mau pameran dimana lagi mas pameran sih belum ada ya cuman besok akhir bulan ini di Miracle terus tahun depan di Jogja Galeri tapi pameran bersama sih kalau pameran tunggal belum belum ada belum karyanya sudah banyak mas tidak terlalu banyak karena saya 2019 kemarin sudah habis pameran tunggal juga oh gitu ketika kemarin diajak untuk ikut pameran di company ini bayangannya apa mas? jujur aja mas belum pernah tau company ya ada art space gitu ya 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 justru saya membayangkan sangat antusias karena ada lagi ruang untuk seni terbuka baru di Jogja yang kebetulan ini untuk kafe ya di kafe sekaligus art space ya sangat bagus lah untuk mendukung perkembangan seni di Jogja sangat sangat membutuhkan banyak ruang-ruang seperti ini karena kalau kita menunggu atau mengandalkan pemerintah itu sangat susah dan lama jadi ya ruang-ruang seperti ini sangat sangat kita apresiasi terutama untuk para seniman-seniman ya bahkan kalau kita melihat seniman di Jogja ini kan sudah puluhan ribu puluhan ya puluhan ribu apalagi ada sekolah seni di sini kan tiap tahun sudah mencetak bahkan saya pernah lihat pameran diisi ini dengan angkatan-angkatan yang muda ini melihat karyanya itu dahsyat semua ya iya 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 kaum milenial ini sekarang ini untuk berkarya ini sudah cukup berkualitas iya dari segi segi karya segi imajinasinya iya bahkan bahkan segi medianya gitu kan Jadi sudah, ya karena mau nggak mau ya Mas, ya mungkin kita sudah memasuki era industri seni rupa ya, itu nggak bisa dihindari sebenarnya, betul nggak Mas? Ya, sangat betul, kalau seni rupa sebelum tahun 2000-an lah atau sampai 2015 itu kalau dianalogikan kita belanjanya itu masih ke pasar sebelum internet gencar seperti sekarang ya, media internet. Kita belanja masih ke pasar, kita membeli daun bawang, bawang merah, bawang putih, terus kemudian kita rajik di studio. Kalau generasi hari ini itu sudah tidak lagi ke pasar, tapi ke minimarket, sudah produk jadi, cuman mereka tinggal bagaimana mengkomposisikan produk-produk yang sudah jadi itu, di mix, kemudian disajikan menjadi sesuatu yang baru, kira-kira seperti itu. Tapi bukan instan kan Mas, meskipun ada produk instan gitu kan, masalahnya kita belanja bawang di pasar, tapi di minimarket sudah ada bawang yang sudah bentuknya instan. Ya, bawang goreng, bawang putih ya, bubuk ya ada, jadi ngomongnya bumbu ini. Ya, memang dari era sekarang ini kan sebenarnya saya melihat ketika era-era tahun 70-an, 90-an, 80 itu kan karya seni rupa itu memang susah untuk mendapat tempat di kalangan penikmat seni gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa beli gitu kan, bisa beli dan suka gitu kan, tapi sekarang kan ada perubahan sebenarnya. Kita sudah tidak ngomongin kolektor gitu kan, kita kalau mengejar kolektor ya sampai kapan, kalau kolektor itu nggak suka kan ya mungkin nggak akan beli. Tapi ada, 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 sudah berubah ini jamannya, ada orang yang suka lukisan tapi punya uang gitu kan. Ya. Ya. Dia bukan kolektor, tapi dia punya uang, uang ini mau diapain. Ya. Kayaknya fenomenanya seperti itu, betul nggak Mas, mes? Ya, sangat betul karena hari ini kalau kita menyasar kepada kolektor itu akan sangat susah, Nek, Besejone awang-awangan. Awang-awangan. Sementara di sisi lain, untuk art lover itu sangat banyak, mereka bingung membelanjakan uang mereka untuk belanja seni, untuk kebutuhan mereka pribadi, untuk di rumah, untuk di apartemen, untuk di vila mereka. Itu sangat banyak art lover seperti itu ya, entah mereka eksekutif muda, atau notaris, atau PNS, banyak lah kayak gitu. Pengusaha gitu ya. Jadi, jadi memang sudah, sudah berubah ya jamannya kan. Jadi, orang punya uang tapi nggak tahu mau ada apa ini lah. Nah, kayak punya rumah gede tapi kok kosong, nah saya beli lukis sama aja dah. Tapi itu menguntungkan ya buat perupaya. Artinya, itu kan justru mungkin akan lepas dari konteks tentang apresiasi gitu kan. Saya seorang kaya, yang tidak ngerti seni, tapi saya pengen ngisi ruangan saya dengan karya seni. Apakah itu, apakah itu lepas dari konteks apresiasi atau menguntungkan buat seniman gitu kan? Iya, kalau... Tapi seniman sih sah-sah aja ya, yang penting bayar. Kalau orientasinya karya kita di koleksi kepada salah satu kolektor itu kan orientasinya, karya kita akan lebih banyak dipromosikan kepada koleganya atau mungkin masuk ke dalam buku tahunannya di dalam koleksinya. Nah, kalau kepada art lover itu kan lebih kepada sebenarnya kolektor sejati yang dia suka karya ini, yaudah dia beli, dia nikmati sendiri, dia tidak akan publikasikan kepada orang lain gitu loh. Nah, justru yang seperti itu ya, yang sebenarnya diharapkan oleh perupaya sekarang ini, saat ini ya. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan berkembang lagi mas. Orang nggak punya duit juga pengen koleksi karya gitu kan. Biacara aneh. Kenapa mas memilih dunia seni lukis mas? Kenapa ya? Enggak, dari perjalanan yang hidup nyedengan itu kan sebelum masuk SMSR itu kan dari SMP. Itu kan mesti kan ada, aku gudung-gudung SMSR gitu kan. Dulu sebenarnya sebelum masuk SMSR. Ada bakat awam atau dari turunan? Iya, kalau bakat itu mungkin ya paling cuma sekian persen ya. Dulu sebelumnya, sebelum masuk SMSR itu malah saya daftarnya di musik. Oh. Seni musik ya. Tapi waktu itu saya ambil jurusan gitar, angkatan saya itu satu kelas gitar cuma ambil 6 orang. Sedangkan saingan saya ada sekitar 10 orang. Saya terus minder, waduh sainganku kok canggih-canggih. Saya mengunturkan diri masuk SMSR. Terus tes, diterima. Terima. Seni lukis waktu itu atau? Iya lukis. Lukis. Berarti tidak ada turunan atau bakat seni rupa gitu? Kalau. Ada mungkin ya? Kakek saya ada Surai D.P.W. itu angkatan Sanggar Bambu, angkatan 62 lah ya. Dulu di Bali, pernah tugas di Bali. Dan sepertinya, sepertinya beliau juga masuk ke seniman Indonesia Muda. Oh. Ya waktu itu, waktu jamannya Bung Karno. Ya Pak Suradi B.W. saya pernah dengarnya. Iya. Oh ya, jadi memang ada bakat turunan ya. Cuman kok sempat salah masuk ke musik ya. Iya. Apa Arab Daddy Rocker Mas? Iya. Daddy Rocker, gitaris. Ya memang karena waktu itu saya senangnya musik. Sampai SMSR pun saya masih punya grup etnomosikologi namanya Keluak Cikgar. Latihannya tiap hari di rumah saya. Dan saya punya alat lengkap. Dulu tapi dulu. Sekarang udah enggak. Lulus SMSR masuk isi? Atau sempat vakum dulu? Sempat vakum juga. Terus masuk isi? Iya. Seni murni? Iya. Sempat berapa tahun masuk kuliah di isi? Cuman satu tahun. Satu tahun? Satu tahun? Kenapa Mas? Kendalanya apa? Biasanya itu sudah empat tahun. Karena asyik berkarya. As ules. Enggak mau ah meruskan gitu kan. Iya. Sak Jane. Berkaranya sangat klasik sih ya. Iya. Asyik berkarya atau mendapatkan job. Kayak gitu-kayak gitu lah. Terus lalu kuliah gitu. Kok karyanya wis laku jadi semales kuliah. Mungkin ya? Iya. Sebenarnya. Salah satu nih. Iya. Karya kertas berapa Mas? Banyak Mas? Karya kertas saya ada banyak. Cuman. Belum saya frame sih. Saya simpen gitu. Memang kalau kendalanya. Kalau karya kertas memang harus dikaca ya. Harus dipikirai ya. Ya itu yang membuat kadang-kadang. Perupa juga waduh gitu kan. Ada di figura dikocok. Larang gitu. Iya. Dan di Jogja sendiri sebenarnya ada penggemar karya-karya kertas. Mas. Dan beliau lebih kepada seniman-seniman tua yang sudah almarhum. Kayak gitu lah. Saya kenal itu seseorang dosen UGM. Itu karya-karya koleksi kertasnya dia ribuan Mas. Di figura? Enggak ada sebagian di figura, ada yang disimpen. Itu koleksinya ribuan. Itu dari seniman era 60-an, 70-an sampai kepada pelukis wanita pertama di Indonesia yang namanya Sutilah. Itu dia punya. Kalau menurut sejarah seni rupa Indonesia, pelukis wanita pertama itu kan emerita orang Papua itu saya lupa. Emerita siapa? Orang Papua. Orang Papua. Tapi sebelum emerita itu sudah ada namanya Sutilah. Cuman secara publikasi memang emerita waktu itu tahun 1941 sudah pameran di Jakarta. Jadi yang masuk sejarah dia. Sementara si Sutilah ini belum begitu terpublikasi. Nah dia punya koleksi-koleksi karya-karya tua itu di rumahnya dan masih terawat dengan baik. Masih terawat? Iya. Padahal kertas zaman dulu ya? Iya. Itu wah susah perawatan ya kertas itu? Iya. Perawatannya sedikit lebih mahal daripada kanvas ya. Harus AC. Iya. Harus tidak ada rayap. Iya. Sebenarnya karya kertas untuk penyimpanan yang paling mudah itu memang harus kita fixatif atau di coating ya. Pakai clear atau pakai apa. Kemudian di frame itu adalah yang paling sederhana. Nah cuman kendalanya ketika kita mengframe sekian banyak karya kertas itu kan juga ada nilainya. Penempatannya kemana-kerta penempatannya. Penempatannya. Kalau kita rumahnya gede, mentah yang besar sekali mungkin bisa di display gitu kan. Tapi kalau kita rumah kecil itu kan ya what the way ditumpu. Iya. Iya kan. Iya kan. Ya emang kendalanya memang susahnya begitu kan. Beda dengan kanvas. Kanvas itu sebenarnya juga sama aja sih sebenarnya. Iya. Kalau dengan karyanya kanvas ukurannya dua kali satu setengah rata-rata seperti itu. Dengan kondisi tempat tinggal Mas Meus cuman hanya 100 meter persegi. Jadi ketika karya Anda menumpuk itu kan menjadi masalah juga Pak sebenarnya. Iya kan. Opo dada di gulung, dilepuk kayak pralon gitu kan. Iya kan. Ya itu sebenarnya sama juga dengan karya-karya pelukis-pelukis zaman dulu. Tapi jarang ya sekarang Mas Meus dengan menggunakan cat air itu ya. Ya apa? Cat minyak. Ya untuk sebenarnya sih apa namanya kemantepan seniman ya ada yang beranggapan bahwa menggunakan cat minyak itu dia lebih mudah untuk mendapatkan warna-warna matang. Di sisi lain untuk segi kesehatan itu tidak begitu ramah dengan lingkungan. Karena kalau menggunakan cat minyak harus menggunakan minyaknya, mencuci kuas harus dengan minyak tertentu ribet. Ya makanya kenapa seniman sekarang lebih banyak beralih kepada agrilik yang basicnya air karena lebih mudah, tidak berbau, dan ramah lingkungan. Untuk mendapatkan warna-warna tentu ya seniman harus mengetahui karakter cat itu karena berbeda merek akan berbeda karakternya. Berbeda karakternya. Sama apa yang akan kita tuangkan di kanvas ya. Anda basicnya apa nih mas, realis atau kontemporer iya, abstrak juga iya, realis juga iya, ada sedikit realisnya. Seperti ini semua mas, di atas kanvas juga. Iya sama, karena saya berlakukan kertas dan kanvas sama jadi cuma tekniknya bagaimana mengetahui karakter dari tiap kertas yang saya pakai sih. Kalau untuk tipe-tipe karyanya ya, saya dengan karya seperti ini kan mulai tahun 2017 ketika saya pameran face project waktu itu. Waktu itu karena temanya face project tentu saja masih banyak menampilkan proyek-proyek wajah dan sedikit dirusak. Terus kemudian 2019 pameran tunggal kedua mata-mata itu sudah tidak lagi secara utuh wajah yang dirusak tapi lebih spesifik kepada mata, hidung, telinga dan aksen-aksen abstraknya sebagai komposisi bigron pelengkap. Ini menggunakan kertas apa mas, karya yang di sini ini? Ini kertas biasa sih, kertas yang di sini bukan, kertas karton. Karton coklat itu? Iya. Tapi rata-rata memang pakai itu ya, lebih bisa menyerap ya. Iya, kalau untuk cat air sih dia punya merek tertentu. Kalau kita bikin art paper jilid dua, tertarik lagi enggak mas? Oh sangat tertarik karena jujur saja ketika saya diundang untuk pameran art on paper ini, saya terus kemudian teringat program saya waktu itu karena waktu itu saya pernah mengelola ruang seni yang namanya Rumah Seni Sidoarum pada tahun 2013. Masih? Tiga tahun lah, tiga tahun terus kita berhenti karena ya ada permasalahan, terus bosen dan lain-lain sebagainya. Nah waktu itu kita punya program tiap tahun namanya October Paper. Oh, October Paper. Dan kok sangat kebetulan ini art on paper juga October gitu. Jadi waktu itu kita memang sudah punya program namanya October Paper. Sudah tiga kali selama, eh kita empat tahun October Paper itu tiga kali berjalan. Ya waktu itu yang saya rekrut juga sebenarnya tidak seniman kertas sih. Ya seniman yang biasa menggunakan kanvas atau justru pematung, tapi dia menggunakan media kertas. Terus ada juga instalasi dengan kertas, apa itu namanya, kertas kado dan lain-lain baginya. Jadi masih banyak yang bisa digali lah. Ya saya pikir art on paper di company ini bisa melanjutkan penggalian-penggalian terhadap media-media kertas. Iya, gitu sih. Jadi ngepas banget ya, October Paper gitu kan. Yang ada di pikiran MySpace waktu itu bikin October Paper itu apa mas? Yang terlintas. Kenapa harus kertas? Ya saya memberikan ruang untuk seniman-seniman yang menggunakan media kertas. Karena kembali lagi kepada tadi roh-roh berkesenian kan sebelum waktu itu ya dulu kan sebelum melukis di kanvas. Pastilah kita membuat perencanaan melalui sketsa dan lain sebagainya. Cuman seiring berjalannya waktu kan posisi karya dengan kertas ini sudah bisa menyamai nilai dengan karya seni di kanvas. Mas, cuman kan peminatnya yang belum banyak. Ya mungkin salah satu kendalanya itulah perawatannya susah. Iya perawatannya gitu. Kembali tadi mas, kembali ke mas Mayus mengelola rumah. Apa tadi mas? Rumah seni Sidoarum. Rumah seni Sidoarum. Bertahan tiga tahun. Nah kita sering mas. Karena company ini kan baru. Kenapa kok berhenti tiga tahun mas? Kendalanya apa mas? Ya karena saya menyadari saya bukan seorang yang ahli dalam art manajemen. Saya basicnya adalah berupa. Jadi akan banyak kesulitan-kesulitan di situ. Terutama ketika saya membuat program, terus kapan harus ngantor, bikin program, ketemu seniman, terus kapan saya harus berkarya untuk sendiri. Nah itu saya sangat tidak bisa membagi waktu pada waktu itu. Jadi susahnya di situ. Ya seharusnya kan jendangan ini kan seniman perupa dan dekat dengan seniman-seniman yang lain gitu kan. Sebenarnya lebih sangat bisa mengembangkan itu mas. Atau mungkin karena sendiri. Jujur kalau di company art kita berawal dari kita sama-sama tidak tahu. Sama tidak tahu. Mungkin kalau saya, saya sekolah DC juga. Tapi kan bukan seni rupa gitu kan. Cuman saya lahir dari keluarga seni rupa gitu kan. Ya sedikitnya saya ngertilah gitu kan. Saya juga bukan seorang art manajemen. Bahkan pemilik company ini juga bukan seniman gitu kan. Ketika kita ingin membuat ini. Jujur. Gampang-gampang ngangel gitu kan. Ini yang kedua mas di company art. Pameran kedua. Pameran kedua. Yang pertama adalah kita acak gitu kan random lukisnya. Sekarang memang sudah kita bikin program bertema gitu kan. Harapannya memang di company art ini. Untuk yang karya kertas ini menjadi sebuah ikonik buat company. Kalau pengen pameran kertas, oh ya company gitu kan. Bisa jadi program tahunan gitu ya. Insya Allah mungkin tahunan mungkin semester lah gitu kan. Setahun dua kali. Tergantung beliunya ini aja. Itu sebenarnya mas. Jadi memang sulit sih. Saya sangat memahami. Anda seorang seniman. Tapi kawan-kawan urus art manajemen gitu kan. Sementara saya juga bukan perupa. Kita ya sama-sama belajarlah di company ini mas. Pengen jadi art manajemen. Gaya nih art manajemen gitu kan. Tapi oke lah. Memang saya membutuhkan kawan-kawan seni rupawan dengan jenengan sama-sama. Oke lah disini kita menyediakan ruang alternatif gitu kan. Kalau tadi jenengan bilang rumah Sido Arum dengan programnya Oktober Paper saya lanjutin mas. Dengan art on paper. Mohon gue silahkan. Mudah-mudahan ini juga membuat semangat teman-teman perupa untuk berkarya di atas kertas gitu kan. Saya yakin masih banyak kok. Masih ingin membuat kertas. Jadi mungkin corak-corakan itu atau sketsa-sketsa sebelum ke kanvas juga. Itu bisa menjadi karya gitu kan. Iya bisa. Bisa menjadi karya. Atau saya datang ke jenengan pas mau melukis kanvas. Sketsanya saya ambil, saya curi, saya figura. Bisa. Itu jadi karya. Ini loh karyanya Meus. Gitu kan lo Meus. Sketsanya. Wani Piro. Ya mudah-mudahan kertas ini mendapat tempat mas di hati para penikmat apa yang tadi bilang art lover. Art lover. Art lover. Art lover. Art lover ya. Tapi sebenarnya kertas ini menarik untuk di display di interior. Oh iya. Ya. Untuk interior atau teman-teman kantor. Bank kerja gitu kan. Sebenarnya menarik ya. Ini loh pokok orang kaya kanvas sih. Ketika kita menjual karya kertas. Ini tidak seheboh karya kanvas sih. Ya itu tadi pemikiran masyarakat kita masih belum mengetahui bagaimana perawatan kan. Mereka berpikir bahwa karya kertas itu masih tidak bertahan lama selama kanvas. Terus kayak gitulah. Cuman kan menarik mas kita ngeliat sekarang ini. Kita display di ruangan kerja kita misalnya ini kan menarik sebenarnya. Apa tidak ada tempat gitu kan. Wang elem. Contoh lah karya cat air-cat air ini kan dahsyat semuanya mas. Biasanya kalau para apa namanya. Saya bilang art lover ini tadi meliputi berbagai macam pekerjaan entah itu PNS notaris atau arsitek atau. Interior designer ya. Ya itu sebenarnya mereka punya anggaran untuk belanja seni. Entah itu kraft atau karya seni jalanan. Atau kertas dan lain-lain. Cuman kadang mereka berpikir ingin punya memajang karya seni tapi takut dengan harganya yang mahal. Nah ini kan perlu edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya karya seni itu ya memang ada yang mahal. Tapi untuk karya yang, untuk standar art lover, untuk para pegawai negeri seniman itu pasti menyediakan lah. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka itu. Terutama kertas saya pikir tidak akan mahal-mahal sekali ya harganya. Memang kalau dilihat dari nilainya, nilai bahannya, memang kalau kita ngomongin kanvas, memang sekarang kanvas harga juga dasar-dasar tinggalkan kanvasnya. Sekarang punya standar gitu kan orang-orang, kalau membuat karya kanvas ini kanvas harus yang harganya sekian, pencetnya yang sekian. Dari span ramnya, kebutuhan span ramnya harus berapa senti gitu kan. Ya memang itu yang membuat karya kanvas juga semakin punya tempat. Tapi kertas juga sebenarnya dasyat-dasyat juga gitu kan. Ya mudah-mudahan lah art lover bisa menghargai karya kertas ini mas. Kedepannya, kaya sangat menarik buat saya sebenarnya itu. Dan banyak medianya sebenarnya. Oke mas Meus, ada yang ditanyakan gak buat saya? Malah gantakon. Malah gantakon berapa? Saran buat company, coffee, art space gitu kan. Ya dengan munculnya art space baru ini company yang cafe kemudian ada art space-nya, saya pikir sangat menarik karena dia bisa menopang dirinya sendiri ya. Karena kalau murni art space atau galeri itu akan sangat berat untuk kehidupan keberlanjutannya. Karena saya mengalami sendiri bagaimana mengelola art space ya. Jadi untuk ruang-ruang seperti ini justru kita dukung, kita sangat apresiasi ya. Ada tempat ngopi di depan, terus kemudian kita bisa wisata seni di ruangan ini. Itu sangat menarik ya. Konsistensi aja tiap mungkin dua atau tiga bulan sekali ada program pameran kayak gitu aja. Ya cukup anu kali ya, cukup menurut Mas Meus, cukup memadai gitu ya. Oh ya, sudah sangat bagus. Ya, mudah-mudahan kita bisa berlanjut terus dengan doanya Mas Meus bisa ikut meramaikan kasanah dunia persenirpan. Sebenarnya company art space ini juga tidak hanya untuk sendiru pas aja sebenarnya Mas. Oh ya. Dengan kalau mau nyanyi-nyanyi di sini juga gak apa-apa. Punya lagu baru mau launching di sini. Sebenarnya untuk pentas kecil-kecilan juga bisa ya. Oh bisa, dengan kalau punya lagu baru mau di launching di sini bisa. Ini gak salah jawabannya, 5 ribu, 10 ribu di atas itu. Mungkin dengan apa, akustikan gitu kan. Bisa-bisa. Launching lagu jendengan ya. Karena itu udah punya band tau. Dulu udah bubar, sekarang. Reuni, Reuni. Reuni, Reuni ya. Reuni. Ya udah Mas Meus, mungkin kayaknya kalau ngobrol tentang seni ini, Orang cukup 2 jam, 3 jam, berhari-hari kayaknya. Kapan-kapan tak turun ke jendengan. Siap. Saya mau lihat ya. Saya minta dukungannya lah buat company art space ini. Beritakan ke kawan-kawan. Kayaknya loh, ada art space. Iya. Anyar gitu kan. Ya, anyar udah baru 2 kali ya. Tapi secara fisik oke ya Mas ya. Oke sih. Sudah. Sudah oke. Cuman ya nanti kita perkembangan kan sambil jalan lah ya. Ya betul. Nyesuaikan dengan program-programnya gitu. Ya. Kita menggunakan ruang yang vintage ini. Ya saya pikir itu tadi mesti punya program tahunan atau persemester program dari company sendiri gitu loh. Oke. Jadi bisa lebih banyak merekrut seniman-seniman Jogja dan sekitarnya gitu. Oke, Mas Meus. Kayaknya kita Cukupkan dulu Oke. Pengobrol kita. Siap. Ada yang perlu lagi curhat enggak Mas? Cukup. Cukup. Diminum dulu Mas. Iya. Tapi ini dintai ke. Oke. Pemirsa. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Meus Pras seorang seniman, seorang perlupa yang cukup dahsyat karya-karyanya. Beliau cukup lama juga menggeluti dunia seni lukis. Kedepannya buat Mas Meus juga tetap berkarya terus, tetap eksis di dunia seni lupa. Kalau mungkin juga dunia musik yang pernah digeluti. Oke Pemirsa, kita cukupkan dulu sampai sini perbincangan obrolan kita yang ringan ini dengan Mas Meus Pras. Meus Pras. Jendengnya yang terkenan, Meus Pras, nama seninya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Kompanyi TV dengan obrolan lain, dengan para seniman lain. Oke, selamat malam. Terima kasih.